assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat YouTube kembali lagi di channel jelocit 85 di video yang lalu di sini saya sudah pernah pernah jelasin cara setting timer ini time delay-relay dan untuk postingan kali ini saya mau jelasin cara setting timer juga nih timer analog jadi timen analog ini cara kerjanya dia dikendalikan sama mekanisme yang ada di dalam sini dan berdasarkan perintah sesuai dengan detik jarum jam untuk timer ini kan dia dikendalikan sama mikrocontroller ya jadi untuk veks fleksibilitasnya sangat fleksibel sekali untuk pengaturan waktunya Oke sebelum saya lanjut ke aplikasi penggunaannya sedikit saya jelasin ya untuk setting timernya yang ini jadi untuk tipenya ini saya pakai dengan merek Legrand 0 3753 microrex GT 31 dan perlu teman-teman ketahui juga kalau misalnya teman-teman nanti beli timer seperti ini temen-temen harus lihat dulu tipenya karena karena ada dua varian yang untuk timernya itu seperti yang udah saya sebutin tadi saya pakai timer tipe kit T31 atau T31 nah untuk T31 disini disini temen-temen bisa lihat ya untuk dua divisinya satu strip atau dua stripnya di sini dua kali dua jam jadi kalau misalnya temen-temen pengen interval waktunya lebih lama bisa pakai tipe yang yang qw31 tapi kalau misalnya untuk interval durasinya enggak terlalu lama katakanlah cuman beberapa jam atau misalnya hitungannya menit 15 menit temen-temen bisa pakai tipe yang ini kita 31 terus gimana sih caranya pingnya caranya tinggi gampang ya sebenarnya untuk settingannya temen-temen bisa lihat seperti ini ada kayak cuakan-cuakan ya nah disini kayak sama jam analog nih jam disini jadi misalnya kita mau nyeting anggap aja nih saya mau pakai buat nyalain lampu ya saya nyalain lampunya ini otomatis nanti saya mau nyalain ceritanya di jam 6 sore nah disini kita lihat dulu nih jam berapa nih sekarang jam 11 kurang lima ya nah jam 11 kurang lima jadi yang pertama kali temen-temen harus setting di sini puter ini ya ini anggap aja jam 11 jam 10 yang kecil ini temen-temen arahkan ke pukul 11 dan disini jarum panjangnya ke 11 langkah kedua kita fungsikan suite ini ya di sini ada off on sama timer posisiin ke seperti ini untuk dua strip ini disini dua kali 15 menit dengan kata lain satu strip ini nilainya 15 menit jadi kalau misalnya temen-temen menginginkan durasi yang lebih lebih pendek di bawah 15 menit ya mohon maaf enggak bisa temer ini memang sangat terbatas Hai nah satu strip ini atau satu congkelan lah kalau bahasanya saya bilang satu congkelan lah biar nggak ribet ini nanya 15 menit ya teman-teman jadi kalau misalnya kita mau nyalanya itu dua jam atau misalnya satu jam kita harus mencongkel sebanyak empat kali ini satu jam atau misalnya kita mau lampu nyala akan mulai dari pukul enam kita pengennya pukul enam disini kita mau matinya di jam lima nah kita congkel di sini nah ini kita congkel semua jadi nanti simulasinya nanti seperti ini kadang-kadang jamnya itu berputar tetap tetap Hai sampai nanti waktunya jam 6 Hai dia akan nyala Hai tetap terus nyala jam jalan nah ketika nanti udah menunjukkan jam lima subuh ini lampu akan mati Hai terus gimana sih kok bisa nyala dan bisa mati gitu teman-teman disini bisa lihat ada wiringnya dan mati Hai nyalanya itu dikandaliin sama relay yang ada di dalam Hai dan sini ada relay nah disini wiringnya sederhana sih cuma ada NO sama NC dan ini nanti kita sambungin ke power lainnya atau Hai listrik PLN nah untuk timer ini selain powernya bisa langsung ke jala-jala PLN sudah lengkapi dengan baterai fungsi baterai ini yaitu ketika nanti mati listrik si mekanisme jamnya ini bisa di backup tenaganya diambil dari baterai Hai jadi meskipun nanti mati listrik jadi si listriknya ini akan mengisi baterai dan baterainya yang terus akan memberikan suplai arus ke mesin jamnya Nah sekarang kita mau tes simulasi ya dari simulasi ini nanti saya pakai lampu-lampu dulu deh Hai karena kan tadi kan di awal pengennya nyala lampunya jam 6 mati jam 5 jadi kita pakai lampu aja jadi untuk tesnya saya udah siapin kabel ini staker Hai fitting lampu buat simulasi aja sih fitting lampu sama kabel jumper kecil nah yang pertama kita masukin kabel powernya disini kabel yang di di fitting salah satu dimasukin juga Hai nah terus karena yang nanti mau dipakai buat on-offnya kalau bahasa gampangnya on-offnya lah kita ambil kabel jumper satu sama kabel Hai staker Nah terus kita masukin ke komnya ini komnya ya komnya nomor satu Hai nah terus kabel fittingnya satu yang lagi yang warna putih kita masukin ke nomor empat di n-o Oke teman-teman eh lampu udah saya pasang tiba-tiba udah ada ya aneh terus teker-staker juga udah saya colokin ke stop kontak jadikan tadi kita nyeting di awal jam 18 ya nah ini kan jamnya enggak jalan kita cuma mau simulasi aja sampai nanti dia mau ke jam 8-8 nih jam 18 ya ke sini yang pendek yang panjangnya ke-12 Hai terus selama dia sepanjang malam sampai nanti Hai ini ya simulasi kalau misalnya realitanya ya seharusnya rekamnya lama banget dong dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi ya temen-temen juga yang ada juga malah ngantuk sampai nanti dia jam 5 atau temen-temen bisa nyeting terserah deh mau jam berapa mau jam 6 lagi mau jam 7 bebas dia akan mati Hai seperti itu sirkulasinya perputarannya dan terus-menerus selama mekanisme yang ada di timer ini masih bekerja di kita udah mencoba di pengaturan jam menyalah dan matinya dan sekarang untuk kombinasi yang bisa dilakukan oleh timer ini misalnya temen-temen pengen matinya lampu misalnya satu jam nyala lagi satu jam mati lagi satu jam nyala lagi satu jam itu bisa dilakukan sama timer ini contohnya disini saya sudah setting di mati nyala mati nyala mati nyala kayak flip-flop lah tapi durasinya selama satu jam 1 jam atau empat congkelan simulasinya seperti ini tetap waktu jalan ya terserah temen-temen mau mulai matinya itu di jam berapa lagi 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 Oke ya sampai sini udah paham ya dan terus begini selama Hai stekernya enggak dilepas dari stok kontak jadi timer ini bisa dikombinasikan dengan relay dengan kontaktor kalau misalnya teman-teman punya alat yang penggeraknya menggunakan motor bisa menggunakan ini misalnya motornya ini harus muternya itu kita ke kira-kira jam berapa matinya jam berapa bisa nanti saya akan kombinasiin dengan relay atau kontaktor dan kali ini kita akan kombinasiin sama kontaktor dan motor kenapa harus pakai kontaktor atau relay karena ada beberapa motor yang yang bebanya memang lebih besar daripada kapasitas relay yang ada di timer ini jadi untuk menghindari relay yang ada di timer ini rusak kita harus perbantukan relay tambahan baik menggunakan kontaktor atau bisa bisa juga pakai relay ini disini saya udah pasang kabelnya kabel motor ini kabel motor Hai input ya kita pakai motor satu pas Hai dan Hai sudah saya jumper untuk input powernya Hai sama dengan input power untuk relay dan nomor satu di normal reopen Hai kita ambil kabel satu jumper disini nah yang pertama kabel powernya untuk kabel standby kita masukin di sini boleh atau disini boleh ini untuk output motor disini output motor boleh nah disini kita coba disini aja ya kita masukin disini dan karena kontaktor ini punya inti coil buat aktifin magnetnya kita perlu daya juga nah dayanya nanti dari sini sama kita jemper satu dari sini sini kabel power Ayo kita jemper aja yang untuk Hai taruhlah untuk yang netral ya Hai untuk yang netral meskipun di listrik satu pas itu kadang-kadang memang kalau misalnya kita balik stekernya ya netralnya pindah kalau misalnya nggak tetap kita masukin aja di A2 atau misalnya di A1 ini posisinya paling dekat saya masukin ke A2 Hai di kontaktor mungkin bracketnya atau Holdernya beda ya di dimaksudnya di relay kalau di kontaktor sih memang udah ada nomornya Hai dan untuk on-off nya on-off nya buat aktifin inti coil di kontaktor kita masukin ke A1 Oke sampai sini sudah selesai settingan timernya kita enggak 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 berpatokan ke waktu ya misalnya teman-teman punya satu alat misalnya motornya mau mati sekian jam mau nyalanya sekian jam atau mau misalnya matinya seharian matinya seharian atau misalnya matinya 6 jam nyalanya 6 jam bisa dipakai nah untuk settingannya saya pakai settingan yang tadi settingan di lampu jadi enggak saya ubah jadi settingannya 1 jam matinya 1 jam mati 1 jam hidup kita colok stackernya ke stok kontak dan ini sudah ada arus entah dimana pasnya oh berarti di sini pasnya lalu kita nyalakan timer menyalam 1 jam mati menunggu oh Oke teman-teman sampai sini sudah jelas ya Yang tadi mulai dari settingan Mulai dari spesifikasi Setting di lampu Sampai setting menggunakan kombinasi kontaktor dan motor Sudah saya belikan Sudah saya jelaskan Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami Dan bisa diterapkan, di aplikasiin Sesuai sama kebutuhan teman-teman semuanya Mungkin itu saja untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan share Kalau misalnya ini bermanfaat untuk orang banyak Dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan Bisa disampaikan di kolom komentar Tunggu video saya selanjutnya Terima kasih Saya Wajit, pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh